Pada jaman Pak SBY dulu, itu memang sudah ada larangan untuk mengangkat tenaga honore pada saat itu. Tetapi faktanya bahwa memang tenaga-tenaga ini memang sangat kita butuhkan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan itu, daerah-daerah ini, kota-kota di Indonesia, termasuk juga kebupaten, itu yang solusinya mengangkat tenaga honore atau tenaga kontra. Pak Pimpinan yang saya hormati dan anggota, banyak hal yang sudah disampaikan tadi oleh APKSI, dan saya kira apa yang disampaikan oleh APKSI, hampir semuanya sama juga yang disampaikan oleh APKSI. Jadi dari pertemuan usulan dari beberapa dari komisariat-komisariat ini, yang mengusulkan kepada pengurus pusat, saya akan bacakan saja secara keseluruhan yang dirangkum ini, Bu. Nanti mungkin ada diskusi secara tenis, kebetulan juga ada kepala-kepala BKPSDM juga yang hadir di sini. Dari kompilasi semua usulan ataupun masukan dari seluruh anggota, APKSI yang berjumlah 98 ini, bahwa ada beberapa hal yang disampaikan di dalam memo apa namanya, usulan yang disampaikan kepada pengurus APKSI untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Dan sebenarnya dia adalah hasil diskusi kita juga termasuk dengan Menpan RB beberapa waktu yang lalu. Satu, penyelesaian status kepegawaian tenaga non-ASN atau honorer. Surat edaran Menteri Pan RB nomor B, garis miring 185, garis miring M, titik SM, garis miring 0203 tahun 2022, tanggal 31 Mei 2022, perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di antaranya mengamanatkan menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan P3K, di lingkungan instansi masing-masing, dan tidak melakukan rekrutan pegawai non-ASN sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023. Menyikapi hal ini maka pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah strategis. Antara lain, satu, pencegahan. Untuk pencegahan tidak menambah lagi jumlah tenaga honorer dengan menerbitkan aturan seperti instruksi wali kota. Ini saya kira sudah dilaksanakan oleh anggota-anggota yang pernah dibawah APEC. B. Pembatasan kuota mutasi PNS antar instansi pemerintah, khususnya PNS yang bermohon pindah masuk ke lingkungan pemerintah daerah, agar dapat membuka ruang kebutuhan formasi jabatan melalui jalur P3K. C. Menyusun formasi kebutuhan berdasarkan ANJAP dan ABK, sesuai dengan kebutuhan jabatan yang cukup untuk jalur P3K. 2. Pemetaan tenaga non-ASN atau honorer A. Melaksanakan pemetaan tenaga non-ASN atau honorer berdasarkan jenis kepegawaian, tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga administrasi atau pelaksana, klasifikasi honorer, dalamnya tenaga honorer kategori 2 dan non-kategori 2, dan kualifikasi pendidikan. B. Menganalisis, membuat pemetaan kebutuhan anggaran daerah. C. Membuat rencana skema penyelesaian tenaga non-ASN ataupun honorer. 1. Membangun komitmen, pengurangan tenaga non-ASN. 2. Tidak lagi mengangkat tenaga honorer baru atau mengajukan formasi tenaga kesehatan atau PLKB yang merupakan tenaga ASN pusat ke provinsi. 2. Melaksanakan muratorium mutasi. 3. Membuat usul kebutuhan formasi calon ASN prioritas melalui jalur P3K ke Menpan RB. 4. Menyediakan anggaran yang cukup untuk pengadaan P3K tenaga kesehatan. 5. Memfasilitasi tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk masuk pada jalur pengadaan pegawai tahun 2022 sampai dengan 2023 melalui jalur formasi P3K. Belum dapat diselesaikan sampai dengan tahun 2023 karena keterbatasan anggaran daerah. 3. Menerapkan pola outsourcing sesuai kebutuhan organisasi perangkat daerah. 4. Membangun kerjasama dengan daerah yang maju. Menyiapkan tenaga honorer yang tidak terakomodir pada P3K untuk dipekerjakan pada dunia usaha dan dunia industri. Ini juga salah satu solusi yang disampaikan oleh APEC-C. Jadi kalau memang 2023 harus di-stop, maka tenaga honorer ini kita harapkan disalurkan ke industri dan dunia usaha yang kira-kira yang mau menampung. Jadi ini hasil diskusi kita juga dengan Pak Menpan RB dan waktu itu janji beliau juga akan mencarikan tempat-tempat ini untuk menyalurkan. Kalau seandainya itu tidak bisa tertampung di P3K. 5. Menguatkan fungsi asistensi, pengendalian, pengawasan, dan pembinaan. 6. Membuat regulasi dan sistem yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan, dan penyelesaian tenaga honorer melalui regulasi. 7. Peraturan Kepala Daerah Terkait Mekanisme Outsourcing 8. Surat Keputusan Tentang Penetapan Kuota Tenaga Outsourcing 9. Peraturan Kepala Daerah Tentang Jenis Jabatan P3K Prioritas Sebagai Honorer Pada Pengadaan P3K 9. Untuk itu, APEC C merekomendasikan 1. Mendorong pemerintah untuk melakukan pendampingan anggaran melalui DAU dalam penyelesaian tenaga honorer. Sama yang disampaikan oleh Apkasi tadi bahwa persoalan kita yang saat ini yang terbesar, kita mau mengangkat tenaga honorer, uangnya tak ada, bu, tidak cukup. Jadi kalau APBD kita, kita pakai semua untuk membiayai tenaga honorer yang ada ini, habis saya kira untuk membiayai pegawai. Karena ada beberapa daerah, itu sudah sampai 49, bahkan yang 60% itu untuk menggaji pegawai yang ada. Yang kedua, mendorong pemerintah untuk memberikan tambahan DAU kepada daerah terkait penggajian P3K yang diserahkan ke daerah. Tambahan prioritas fiskal diutamakan pada pembunuhan 9 jenis tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Ketiga, mendorong koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian PAN-RBI terkait batasan maksimal belanja pegawai sebesar 30% sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berdampak pada rekrutmen PNS ataupun P3K. Yang keempat, menunda pemberlakuan penghentian tenaga non-ASN pada tanggal 28 November 2023 dan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengurangan secara bertahap terhadap tenaga pelayanan dasar yang dibutuhkan pemerintah daerah. Dalam hal ini, tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial. Serta melakukan pendataan dan pemetaan yang akurat, realisasi solusi bagi daerah yang memiliki kendala pelayanan dan anggaran dengan solusi yang tidak bisa diseragamkan. 5. Banyak pemerintah daerah yang tidak siap dengan kebijakan pelaksanaan PP No. 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pada pasal 96 yang melarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN untuk itu mengusulkan agar pasal tersebut perlu direvisi dengan masa transisi minimal selama 3 tahun dari batas akhir pemberlakuan tanggal 28 November 2023 di mana jabatan ASN masih dapat diisi oleh tenaga non-ASN serta pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan jabatan tersebut sesuai dengan ANJAP dan ABK. Pertimbangan lainnya juga sama seperti saya kira dia sampaikan oleh APK ini kan tahun-tahun politik Bu. Kami ini jujur ini pening juga menghadapi ini tenaga honorer di daerah. Gelisah, bolak-balik, minta ketemu, bolak-balik demo ke DPRD termasuk juga ke pemerintah. Jadi saya kira perlu dipertimbangkan, mungkin diulur waktunya melewati tahun politik nanti baru itu mungkin ditata lagi dengan baik. Yang keenam, mengusulkan bahwa tenaga alidaya atau outsourcing tidak dibatasi pada tiga jenis jabatan tenaga kebersihan, keamanan, dan pengemudi. Ini hanya dibatasi tiga untuk outsourcing ini. Tetapi juga dapat ditambahkan pada jabatan-jabatan lain. Penambahan jabatan tersebut disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan daerah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat seperti pemadam kebakaran, satuan polisi Pemong Praja, penanggulangan bencana, pengatur lalu lintas, tenaga pelayanan di kecamatan serta kelurahan. Jadi harapan kita sebenarnya karena kuota untuk kita menerima P3K ini juga terbatas, tetapi tenaga ini kita butuhkan, kita sarankan supaya itu bisa di-outsourcing. Karena selama ini yang menurut peraturan ini hanya tiga yang bisa tadi kebersihan, keamanan, dan pengemudi. Yang lain tidak boleh, harus melalui P3K. Dan ini jangan saya kira akan jadi masalah kalau dibatasi sampai dengan 2023. Kalau harus berhentikan semua ini tenaga pemadam kebakaran, ini juga jadi masalah. Termasuk juga satuan polisi Pemong Praja, pengatur lalu lintas, tenaga pelayanan di kecamatan dan serta kelurahan. Nomor tujuh, mengusulkan kepada Kementerian PAN-RB agar menerbitkan peraturan tentang pengelolaan pegawai alidaya yang bekerja di instansi pemerintah, serta mengkoordinasikan dengan Kementerian Tenaga Kerja terkait Kementerian Tenaga Kerja terkait pemenuhan penyedia tenaga ahli dayanya. Terima kasih.